Intro Wakil Ketua DPR RI Fadlizon, Refli Harun dan Marawan Batubara hadir sebagai saksi dalam persidangan lanjutan Bahar Bin Smith. Fadlizon menjadi saksi beringan kam terkait dengan peristiwa di kilometer 50 dan kondisi pada saat itu. Sidang kasus selanjutan berita bohong dengan terdakwa Bahar Bin Smith kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Kami Sore. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi beringankan terdakwa. Dengan menghadirkan Wakil Ketua DPR RI, Fadlizon, Refli Harun, dan Marawan Batubara akan hadir menjadi saksi. Fadlizon dihadirkan menjadi saksi karena Fadli membantu mengeluarkan enam suhada yang meninggal saat peristiwa KM 50. Dalam sidangnya, Bahar Bin Smith sempat memberikan keterangan bahwa ada temuan fakta baru di persidangan. Menanggapi hal itu, Fadlizon mengusulkan agar pihak keluarga korban untuk melaporkan temuan persidangan ke Komisi 3 DPR RI untuk dilakukan penyelidikan ulang. Kalau misalnya ada perkembangan ini, ada baiknya dalam proses konstitusional kita, check and balance kan, pihak keluarga, tim hukum, kalau memang merasa perlu ada pengawasan dari legislatif, saya sarankan untuk datang ke Komisi 3. Karena itu yang langsung menanggap persoalan hukum. Nah, di situ nanti bisa disampaikan keinginan-keinginan keluarga. Apakah perlu membentuk apa, atau memanggil siapa, atau menggunakan hak-hak yang ada, hak bertanya atau hak yang lainnya. Sementara itu, kuasa hukum Bahar Bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, menjelaskan pihaknya akan melaporkan temuan fakta persidangan baru ke Komisi 3 DPR RI sesuai dengan usulan dari Fadlizon. Kita mendukung ya kalau ada, kalau kemudian setelah persidangan ini kita punya fakta baru, kita akan mengadukan kembali ke Komisi 3 DPR RI berkaitan perkara ini. Karena di dalam prosesnya, dalam persidangan HB Bar, ternyata terungkap-terungkap hal-hal baru yang saksi-saksi sebelumnya tidak pernah dihadirkan di sesungguhnya kasus KM50 ya, yang terduganya adalah pihak oknum kepolisian yang kemudian bebas. Tapi, disinilah kemudian ada saksi-saksi baru, ada fakta-fakta baru yang semua insya Allah jelas, faktanya jelas dan sudah terungkap. Sidang akan dilanjutkan selasa depan dengan menghadirkan saksi ahli hukum pidana. Agus Kusmayadi, Bandung, Jawa Barat Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.